ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya seperti biasanya dari kampung tin badas teman-teman sekalian ya pagi ini pagi yang cerah dan semoga teman-teman juga dalam kondisi sehat selalu dan bisa melakukan aktivitas pagi ini dengan semangat semangat dan tetap semangat teman-teman sekalian ya ya semangat sekali sambil mendengarkan sayap-sayap lagunya maherzin David Fadli Insyaallah jadi memang Insyaallah oke teman-teman sekalian pagi ini kita akan ngobrol atau saya perkenalkan dengan beberapa buah ajaib oke dari kampung tin badas semangat ya ini saya perkenalkan sebuah pohon yang sangat unik sekali ya jadi pohonnya sudah lumayan besar sekitar berumur 2 tahun dan dan Alhamdulillah sudah beberapa kali berbuah dan buah ini punya nama mayrekel atau biasa disebut buah ajaib buah mayrekel ini punya keunikan ketika matang dan ketika buah ini dimakan atau kita makan maka dalam beberapa detik setelah kita kunyah maka sarap perasa kita akan berubah ya berubah artinya begini jadi apapun yang kita makan setelah ini atau setelah memakan buah mayrekel ini buah yang kita makan itu akan terasa manis semuanya oke jadi setelah kita memakan buah mayrekel ini dan kita coba atau kita makan buah yang lainnya yang mungkin buahnya kayak berasa kecut mungkin kayak blimbing buah yang berasa pahit buah yang berasa ketir itu rasanya akan menjadi manis semua hehehe ini ya teman-teman sekalian ini buahnya dan pohon mayrekel ini dari mulai kecil atau kita tanam dari kecil sekitar umur satu setengah atau dua tahun sudah akan keluar buah yang lumayan lebat teman-teman sekalian oke tetap semangat dan kita lanjutkan untuk beribadah kepada Allah kita niatkan untuk mencari rezeki yang halal oke tetap semangat salam dari kampung buah tim bades wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati